Intro Ini kita akan bangkit saudara-saudaraku Wahai anak-anak Nusantara Sucikan dirimu, cerdaskan fikiranmu Murnikan hatimu Dan tangguhkan tangan dan kakimu Terampilkan fikiranmu dan pekerjaanmu Sebab masa depan menunggu kejayaan Di mana Nusantara tidak hanya sembuh Tapi dia akan memimpin dunia Edisi ini meneruskan pembahasan kami Di edisi ketiga dan edisi keempat Kita mulai membahas mekanisme dan regulasi perbankan Untuk pemanfaatan harta amanah Nusantara Di Indonesia saat ini Ada enam bank dan satu bank sentral Yang sering sekali digunakan oleh oknum-oknum Tidak bertanggung jawab untuk aksi-aksi tidak terpuji Ada tiga bank anggota himbara Himpunan bank-bank negara Dan tiga bank perbanas Persatuan bank swasta nasional Banyak dokumen-dokumennya dipalsukan Entah itu bekerja sama dengan oknum pegawai bank Maupun tanpa keterlibatan pegawai bank Seperti yang sudah kami informasikan Pada edisi kedua menit ke-8 detik ke-45 Ada 884 bank di seluruh dunia Yang mempunyai kewajiban membayar sewa kolateral Senilai 4% per tahun kepada rekening World Heritage Fund Yang dikelola oleh World Bank Ke-884 bank ini menyediakan virtual account Untuk membayar kewajibannya tersebut Di Indonesia 6 bank ini termasuk dalam 884 bank Yang meminjam aset World Heritage Fund Untuk menjamin dana nasabah yang disimpan di bank tersebut Virtual account ini setiap bulan akan bertambah Pada saat virtual account ini Belum jatuh tempo untuk ditarik oleh rekening World Heritage Fund Nilainya bisa sampai ratusan bahkan ribuan triliun rupiah Ingat, satu virtual account menampung pembayaran Sekian puluh bank penyewa kolateral Inilah rekening yang sering digunakan Oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Untuk melakukan aksi-aksi tidak terpuji Banyak masyarakat yang sudah menjadi korban Dengan menyerahkan sejumlah dana Dengan harapan bisa membiayai proyek-proyek Yang diajukan kepada para pembawa kopi bank Statement virtual account ini Ingat juga, virtual account tidak bisa digunakan Untuk membiayai proyek apapun Untuk tambahan pengetahuan kalian semua Virtual account adalah rekening Pernampungan kewajiban bank bersangkutan Untuk membayar sewa aset dari World Heritage Fund Bukan rekening giro Ataupun tabungan yang mengenal Withdraw dan deposit atau tarik dan store Virtual account hanya rekening Yang akan otomatis mengirim dana Yang sudah tertampung ke rekening tak terbatas World Heritage Fund Atau kita kenal sebagai Infinite Account Secara mudah kalian bisa memahaminya Dari kehidupan sehari-hari Setiap bulan beberapa kewajiban kalian Akan dibayarkan melalui virtual account Seperti Pembayaran tagihan listrik Ataupun token listrik Itu akan ditampung di virtual account Bersama antara PLN Operator telekomunikasi Dan bank Pembayaran kalian ke rekening virtual itu Akan secara otomatis dibagi Dan diteruskan ke rekening perusahaan Milik PLN Operator telekomunikasi Dan bank Pada edisi ke 1 Menit ke 6 Detik ke 10 Kita sudah menginformasikan Mengenai propaganda non-state actor Di sektor keuangan Dan di menit ke 8 Detik ke 8 Adalah catatan harta amanah bumi Yang sudah mulai dicatat oleh Nabi Idris alaihi salam Dan terus ada Dan berlanjut hingga ke catatan World Bank Kami mulai dari asal-usul perbankan pertama di dunia Dan bagaimana harta amanah bumi ini Selalu tercatat sampai sekarang Ingat Ini bukan harta goib dan harta uka-uka Semua tercatat di perbankan Embryo perusahaan perbankan pertama kali dimulai Di tahun 1099 Masehi Hukwede Payens Kala itu membentuk pasukan khusus Yang selanjutnya pada tahun 1188 Masehi Kita kenal dengan namak Satria Atau Knight Templar Seiring berjalannya waktu Satria Templar kemudian memberikan Jasa pengawalan dan pemindahan uang Maupun barang berbayar Bisnis mereka kemudian membesar Sampai ke seluruh daratan Eropa Sebelum mereka dibubarkan Tahun 1307 Masehi Oleh Raja Philips dan Paus Klemen V Dari bisnis Satria Templar Inilah mekanisme pertukaran uang Atau money changer mulai dikenal Penziarah yang melakukan perjalanan Kebaik suci Herodes di Yerusalem Tidak perlu membawa uang Mereka cukup menitipkan uangnya Pada markas Satria Templar di kota asalnya Kemudian mereka mengambil uang Yang mereka gunakan untuk persembahan Di markas Satria Templar di kota Yerusalem Tahun 1100 Sicilia, Itali Pertama kali mencetak koin dengan nama Dukat Ini untuk menggantikan penggunaan koin emas ingot Milik kerajaan Nusantara Dan memperlancar bisnis Satria Templar Dan meletakkan dasar-dasar transaksi perbankan Seperti yang kalian kenal saat ini Letter of Credit Cek, bunga, dan lainnya Di wilayah Inggris Afrika, Mediterania Menggunakan koin ingot Karena sebagian besar Afrika Dan sebagian Mediterania Masuk wilayah kerajaan Nusantara Di Inggris digunakan Karena hubungan dagang saudagar-saudagar Nusantara Dengan bangsa Eropa Kerajaan Nusantara juga memesan Pembuatan ingot dari pengrajin emas Atau goldsmith Inggris Koin ingot juga banyak dibawa Oleh misionaris-misionaris Kristen Ortodoks Yang kembali dari wilayah Nusantara ke Eropa Sejak abad ke-7 sudah banyak misionaris Kristen Ortodoks Berkeliling di wilayah Nusantara Tepatnya di wilayah Pancur dan Barus Sumatra Tahun 1307 Karena perintah penangkapan dan pembubaran Ksatria Templar oleh Raja Philips dan Paus Klemen V Bisnis Ksatria Templar dialihkan Menggunakan nama para bangsawan lokal di seluruh Eropa Seperti Aciayoli Kompanya di Serlione Degli Aciayoli e de Consorti 1308 Bardi Kompanya di Bardi 1320 Peruzi Medici 1397 Termasuk dinasti Vas Zubakrak di Paris Vas Zubakrak adalah kakek moyang Rothschild Kala itu dia belum menggunakan nama Rothschild di belakang namanya Semua bisnis keluarga bangsawan itu masih dalam kategori Bureau de Chaing Belum termasuk kategori bisnis bank Tahun 1455 Vas Zubakrak Rothschild pindah ke Frankfurt, Jerman Tahun 1475 Uri Febes Vas Zubakrak Rothschild mulai membentuk firma Bureau de Chaing atau Money Changer di Frankfurt, Jerman dan di Perancis Bisnis ini berkembang pesat di Eropa Tahun 1602 Para bangsawan tersebut membentuk serikat dagang pertama Eropa di Amsterdam dengan nama VOC Tujuh tahun kemudian atau tahun 1609 Mereka membuka perusahaan simpan pinjam pertama di dunia dan menggabungkannya dengan bisnis Money Changer yang sudah berkembang pesat Mereka memberi nama Bank of Amsterdam Untuk menarik aset koin emas dan emas batangan kerajaan Nusantara yang banyak disimpan di perusahaan simpan pinjam Goldsmith Inggris Bank of Amsterdam Kemudian memberikan bunga kepada para pengrajin emas Inggris untuk menyimpan koin-koin ingot milik kerajaan Nusantara di Bank of Amsterdam Bunga bank ini tidak diberikan ke kerajaan Nusantara melainkan masuk ke perusahaan simpan pinjam pengrajin emas Inggris Tahun 1650 Henry Pickney yang merupakan ketua asosiasi pengrajin emas atau Goldsmith Inggris Kemudian membuka Goldsmith Bank di Inggris dengan nama Goslings Bank Modal awal didapat dari bunga yang dibayarkan oleh Bank of Amsterdam dari koin ingot milik kerajaan Nusantara yang disimpan di sana Tahun 1694, kerajaan Inggris mendirikan Bank of England dan sebagian koin emas kerajaan Nusantara dipindahkan dari Goslings Bank ke Bank of England Ini juga sebagai bantuan untuk William III, raja kerajaan Inggris yang saat itu memerlukan biaya untuk membangun kembali armada angkatan lautnya setelah kalah berperang dengan Perancis di perang Bichy Head Tahun ini juga tercatat bahwa kerajaan Inggris pertama kali mencetak uang kertas Sebagai tambahan pengetahuan kalian Sampai saat ini ada 30% saham Bank of England yang tidak bisa diungkapkan ke publik siapa pemiliknya Di tahun 2009, Kementerian Keuangan Inggris meminta pemegang saham misterius dari Bank of England ini diungkap di bawah Undang-Undang Kebebasan Informasi Tetapi Undang-Undang tersebut tetap tidak berhasil mengungkap pemilik saham misterius tersebut Kalian bisa cek di Google Kalian semua bisa melakukan analisa sendiri Siapa sebenarnya yang memiliki saham tersebut Tahun 1727, melihat kacaunya pencatatan perpindahan aset kerajaan Nusantara Bersama kerajaan Great Britain dan kerajaan Perancis Kerajaan Nusantara membentuk organisasi dengan nama The Olympians Organisasi inilah yang kemudian mencatat secara rapi semua koin emas dan batangan emas yang dimiliki ketiga kerajaan ini dan perpindahan-perpindahan yang dilakukan oleh pihak ketiga Kala itu, aset emas ketiga kerajaan ini yang paling besar di dunia Terutama milik kerajaan Nusantara karena harta amanah bumi berada di pengelolaan kerajaan Nusantara Hal ini juga yang non-state actor sembunyikan dari publik Sampai sekarang, kerajaan Inggris, Vatikan, Swiss dan World Bank mengakui keabsahan dokumen-dokumen yang dimiliki The Olympians Oleh karena itu harta amanah Nusantara tetap aman tersimpan sampai saat ini Kami sangat kaget ketika diberi izin untuk mengungkapkan hal yang paling rahasia ini oleh pemegang amanah Beliau memahami bahwa hal ini harus diungkap supaya kalian semua tahu perjalanan harta amanah Nusantara secara berurutan dari awal hingga akhir Pencatatan ini yang menjadikan harta amanah Nusantara masih aman dan tersimpan dengan baik di catatan otoritas keuangan di seluruh dunia Sampai sekarang hak rakyat Nusantara masih aman tersimpan di bank di seluruh dunia Tahun inilah waktunya kalian semua bisa memanfaatkannya dengan cara yang benar Bukan melalui proyek-proyek palsu, pekerjaan tipu muslihat maupun usaha-usaha kotor Dokumen ini membuktikan kepada kalian semua atas pernyataan kami bahwa harta amanah Nusantara bukan harta uka-uka ataupun goib Harta amanah Nusantara tidak disimpan di gunung, di makam, di gudang, di alam goib maupun di lautan Harta Nusantara tersimpan di bank dan dicatat oleh otoritas keuangan dunia Ini juga membuktikan bahwa dokumen mandat yang banyak beredar tidak ada gunanya untuk pemegang amanah Beliau kapan saja bisa lakukan void atau null, dalam istilah perbankan Atau secara umum dikenal dengan klausul pembatalan mandat atas semua dokumen tersebut Karena pemegang amanah pihak yang memberikan mandat dan mempunyai dokumen utamanya Kegunaan dokumen-dokumen mandat itu bagi pemegang amanah adalah untuk mengetahui kepada siapa beliau harus menunaikan janji Memberikan upah selama penerima mandat atau keluarganya menjaga dokumen tersebut secara benar dan tidak ada yang hilang Seluruh keluarga warga negara-negara Nusantara memiliki hak untuk mendapatkan manfaat senilai 60 juta rupiah per bulan Perkeluarga dari harta amanah Nusantara ini Tahun 2021 adalah waktu kalian semua untuk memanfaatkan harta amanah Nusantara melalui usaha-usaha yang benar Bukan usaha angan-angan dan mimpi hanya untuk mendapatkan uang dari harta amanah secara gratis Terima kasih telah menonton!